Selamat pagi kami dari Ketika Rumah Sakit Setelah kami telusuri, hari ini kami hadirkan mulai dari dokternya, perawatnya, sama bidannya Pada saat kejadian, dua orang ibu-ibu membawa seorang anak datang ke Rumah Sakit Pais Mengeluhkan kalau demang Pada saat ditanya, demangnya berapa hari? Katanya 5 hari Setelah demangnya 5 hari, ditanya sudah dikasih obat, katanya sudah dikasih paracetamu Sama dokternya, langsung disarankan ke poli anak besok untuk dikisah spesialis langsung Ternyata dari komunikasi ini, si ibunya kan tidak terima Langsung si ibu membawa anaknya keluar Dengan perawat, langsung memakai sarung tangan untuk memeriksanya dikejar keluar Ternyata, keluarganya tidak mau lagi anaknya diperiksa dan langsung pergi Jadi, dengan kejadian ini Berarti kan komunikasi antara pihak rumah sakit dan pihak keluarga Ada yang tidak pas atau miskomunikasi ini Seharusnya kan, pihak keluarga ini bisa didengar dulu penjelasan dokter Tanpa langsung pergi Kejadian yang kami lihat itu dan penjelasan dokter itu kejadiannya cuma 3 menit, pak Siapa? BKPSDM tadi sudah hadir untuk menuruskan masalah ini Penjelasan sudah kami berikan Selanjutnya, untuk masalah tindak lanjutnya kami serahkan oleh pihak BKPSDM, mungkin Pak Sekedah juga Buk, terkait dengan informasinya ada yang main HP itu gimana itu bu cerita bu? Ya, memang setelah dilihat di CCTV dan ditanyakan langsung juga sama dokternya Beliau lagi nunduk memegang HP Beliau saat itu sedang menjawab konsul beliau dengan dokter penyakit dalam dan dokter radiologi Karena hirup tiku kejadian yang kami lihat di CCTV itu ada 2 pasien Ada pasien yang perlu ronsennya dilihat dan perlu diobat kita Buk, dengan adanya kejadian ini, ada pertanakan pembinaan tidak terhadap dokter atau itunya sendiri? Ya, terhadap ini pembinaannya kami akan melakukan teguran kepada dokternya dan kawan-kawannya Banyak yang di pelayanan langsung dan tiap BKPSDM juga akan memberikan teguran Diserahkan kepada BKPSDM untuk yang bebas Oh, siapnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih